Dilaporkan kasus pencemaran nama baik, Cikita Meidi layangkan somasi ke sahabatnya. Cikita Cecilia Oktaviani alias Cikita Meidi, merespons laporan polisi yang dibuat sahabatnya, Silda Oktavia, ke Polda Metro Jaya. Diketahui, Silda melaporkan Cikita terkait dugaan pencemaran nama baik. Usai dilaporkan, pada Jumat, tanggal 27 September tahun 2024, artis cilik era 90-an itu resmi melayangkan somasi kepada Silda. Kepada awak media, Cikita merasa dirugikan atas tuduhan Silda yang menyebutnya sudah melakukan pencemaran nama baik hingga merusak bisnisnya. Kuasa hukum Cikita Meidi, Adam Barkah Setiadi, menjelaskan kalau kliennya tak bermaksud mencemarkan nama baik Silda saat melakukan live di TikTok pada tanggal 6 September tahun 2024. Beliau mengeluarkan unek-uneknya terkait apa yang beliau rasakan selama ini kepada si pelapor yang selama ini kita ketahui yang bernama Silda Oktavia. Di sini beliau tidak merencanakan apapun, ujar Adam di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Pada live TikTok tersebut, dia tidak ada unsur kesengajaan atau merencanakan untuk menyebutkan nama Silda Oktavia pada live-nya. Namun, apa yang ditangkap oleh pelapor yang bernama Silda tersebut malah menjadi bumerang buat klien kami, tambahnya. Silda dinilai menyimpulkan pernyataan Cikita ke arah yang salah. Bahkan, pihak Cikita mengklaim telah menyampaikan sebuah fakta lewat pernyataannya itu. Ini tidak ada unsurnya, tidak masuk dalam unsur UUIT. Kenapa? Karena apa yang diungkapkan oleh beliau merupakan suatu fakta, bukan hoaks, kata Adam.